Ngapain masih? Eh, Kiran. Mau kemana, Kiran? Ini nih, ada uang jajan. Jangan, jangan, jangan diambil. Uang apaan? 20 ribu kayak ini. Terima kasih telah menonton! 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 minta mobil minta rumah nanti rumahnya ayah ini bakalan dilehat yang betul bener disayang dibohongi bener ya gampang kalau masalah kayak gitu ya setelah itu banyak uang sekarang tambah lancar bisnis Dika itu yang cocok beraya seperti itu yang saya cari makanya saya dari awal pisahnya sama kamu Ike tuh mau balik sama mantanya saya enggak mau ya yang kayak kamu yang saya cari beneran ya aku itu minta tolong sama ayah tolong buju Ike supaya bisa mau balikan lagi sama Dika gampang nak kalau masalah itu saya yang ngomong nanti sama Ike oh iya tapi kamu jangan sampai ikat janji ya ya gampang lah kalau masalah gitu ya bentar ya ada teleponnya Halo ya selamat siang Oh ya sudah kamu langsung ke toko aja uangnya jangan lupa di transfer ke rekeningku ya Oh ya siap Oke makasih ya aku pamit dulu ya banget pulang ya ini ada rekan kerja ini ya mudah-mudahan tambah lancar ya amin dan bahas sukses pamit ya ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Hai Bang, jangan dibawa masuk. Ike, ngapain kamu masih jalan sama mantannya yang miskin ini? Ah, gak usah jabat tangan, nanti saya ke tulangan miskinya. Gak boleh gitu ya. Ah, aku kan dari awal sudah gak setuju, Ike. Emangnya kenapa? Apa salahnya masak? Aku ingin orang yang terbaik sama kamu, karena kamu sudah orang punya yang orang kaya. Memangnya kamu mencintai anak saya pakai muda lapar? Kamu pekerjaan gak punya, orangnya miskin. Kamu tahu? Kamu terpesona ke anak saya karena kecantikannya, kan? Kamu lihat dong. Saya tulus, Pak. Sayang sama anak bapak. Ketulusan gak bisa membawa kebahagiaan. Kamu tahu? Anaknya saya glow ini pakai berkenanya mahal. Bukan cuma pakai cinta-cintaan. Ayah, gue sejati itu kan? Iya kamu, ayah bicara. Ayah sudah gak setuju sama orang miskin. Ngapain masih? Eh, Kiran. Kemana, Kiran? Ini nih, ada uang jajan. Eh, jangan, jangan, jangan. Jangan diambil. Wah, apaan? 20 ribu kayak ini. Ah, ayah. Gak usah diambil, gak usah. Saya sudah bilang, gak usah diambil. Gak boleh gitu ya. Nanti ketularan miskinnya. Saya takut. Cucu saya itu nanti ketularan miskinnya. Udah, ikan beli ngapang ya, gue. Jangan gitu, kasihan sama om Agung. Hah, kamu anak kecil tahu apa? Ayah, ayah. Udah, 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 masuk semua. Gue maaf ya. Udah, udah. Sumpah binayaku ya, gue. Gak, gak usah. Yuk, kita lanjut. Yuk. Sudah minum, gak apaan. Bo. Kayaknya, gue lagi menang. Sialan. 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 Hah? Ya, gue bareng, gue banyak, gue banyak. Buh. Kempet. Kalo lagi, kalo lagi. Eh, menang lagi. menunggu leah-leah menunggu cari kata-kata menang sekarang ya ah 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 semoga terus kalau terus nih ah dah berapa nih tuh yang ketiga Aduh anjing-anjing habis wangku sudah setan-setan main lagi nih ada waktu sudah dua orang kamu kenapa Dik kau akhir-akhir ini kalah terus aku pusing itu mikirin mentan istriku itu dia diajak balikan sama aku gak mau kenapa sih Dik kamu masih mau balikan sama aku kan jika kamu banyak cantik-cantik lagi ya bro kamu banyak uang juga sudah lah mungkin kan dua minum aja jangan dipikirin kemana si Agung dari tadi ditemuin kok belum dateng maaf ya lama nunggunya iya gak apa-apa udah lama nunggunya lama banget ya tadi ada kerja di rumah mau ngomongin apa gini loh Bung kemarin itu kan mantan suami ke rumah terus dia ngajak balikan terus aku tuh gak mau balikan sama mantan suamiku dulu gak apa emang gak gak maulah tapi bisa-bisanya ya dia mempengaruhi ayah di rumah masa? iya tersayang kayak gimana? ya terpengaruh lah ngomongan dia masa kamu? iya berbalikin sama dia lagi? iya ya kami sabar aja ke mungkin ini mungkin cuma ujian ya juga sih memang sih dia orang kaya tapi kan harta itu tidak menjamin kebahagiaan kalau menurut kamu gimana Bung? kan enak malah dia tuh orang kaya hidupmu kan terjamin kamu ngomong kayak gitu masih belum tahu sama sifat dia emang kenapa dia? udahlah kamu gak usah tahu oh iya Bung aku minta maaf ya dulu pernah ninggalin kamu udahlah ya kamu gak perlu tahu dan mulai sekarang kamu gak usah hubungin aku lagi kamu tuh kenapa sih tiba-tiba kayak gini? udahlah gak perlu tahu go langsung dulu go ya udahlah gak usah dipikirin bukan masa lalu udahlah gak usah dipikirin ini kan kamu baik-baik aja sekarang udahlah kok itu kan sudah berlalu udah gak usah dipikirin namun ini kan kamu baik-baik aja yuk daripada kamu pusing kita ada taman tuh ayo kalian itu gak tahu maksud aku tuh pengen balikan sama mantanku tuh kalian itu gak tahu emang kenapa gini aku kan punya toko mas nanti biar dia itu yang jagain toko terus aku bisa peluyuran bisa kemana-mana dan yang menipati hasilnya tuh aku aku bisa menipati dia aku bisa bisa peluyuran cari cewe-cewe yang lain dia di rumah enak kan kalau kayak gitu kan itulah namanya orang pintar kalian tuh bodoh terlaluan banget kalau ini iya itu urusanku bukan urusannya kalian sudah kita ada yang pulang itu aja damainya kudusin di rumah muam jadi kita bawa kemarin gak ya? gak bakal gak enak kalau kemarin gak bakal marah kok ayo dong mampir dulu silahkan 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 gapapa yuk ayo mampir doyak pamit coba ini siapa? kamu jalan sama cowok ini? apa urusan kamu? kan kita udah gak teman sama dia mas kamu jangan macam-macam sama mantan istriku ya saya cuma teman teman kok sama dia gak ada hubungan apa-apa teman kok nyampe jalan sama dia? saya cuma mau hibur dia aja katanya pikiran urusan kamu apa? kan kita udah gak ada hubungan lagi kan? aku tuh pengennya balikan sama kamu ikut ada apa ini? ada apa? ini loh ya ikut jalan sama cowok ini ya kok kamu lagi cowok miskin ayah udah udah kamu ayo masuk ayo pagi kamu gak usah balik lagi kesini lagi udah kamu gak usah balik lagi kesini gak kepanggih udah udah ayah kok gitu sih laki-laki seperti itu kok ngasih pertahanan udah duduk kan? mana suruh ya? duduk ayo bilang segera duduk kamu Ika, Ika, sini dulu nak Ayah ingin sesuatu sama kamu Enggak ya, aku capek Maafin Ika ya nak ya Ya gak apa-apa ya, mungkin Ika lagi capek sekarang Gak apa-apa lah Tapi, ayah berusaha Untuk ngomong sama Ika Karena Aku ingin sesuatu dari kamu Bukannya aku ingin harta kamu Tapi kita pandang anaknya itu Kau mohon aku bersandar enggak ya Siapa tahu Ika nanti berubah secara fikirannya Iya, 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 iya Pasti Dika sabar ya Gini ya, ini ada sesuatu untuk ayah ya Tapi gak seberapa Dika minta tolong sama ayah Tolong bujuk Ika ya Nanti kalau misalnya Ika mau Saya tuh kan kasih lebih untuk ayah ya Gimana enak, ayah gak enak nih Sudah, ambil aja dah ya Yang penting Ika tuh mau balikan lagi sama Dika Insya Allah Kalau ada seperti ininya Insya Allah bisa enak Untuk urut kembali sama kamu Terima kasih enak atas pemberiannya Iya, sama-sama itu Gak seberapa ya Kalau misalnya Ika tuh mau balikan lagi sama Dika Dika tuh janji Akan ngasih yang lebih dari itu Ya sudah Dika mau pamit dulu ya Masih ada urusan Minum dulu kopinya Ya makasih ya Mari ya Dika pamit ya Makasih ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah ini baru menantu Ida mana ayah Bisa beli-beli nih Bisa beli-beli nih Bisa beli-beli nih Bisa beli-beli nih Kenapa ya Bapaknya Ika tuh Bukan gitu Terus maksudnya Memangnya aku salah apa Sama Bapaknya Ika tuh Dari dulu sampai sekarang Gak pernah berubah Kenapa? Karena durak orang miskin ya Bos, barangnya sudah siap Tinggal diantar Oh iya Langsung diangkutin Langsung Ini pakai mobilin aja Oh iya Langsung diantar ke sana Siap-siap dulu ya Bos Iya Oh iya Kik Kik Siap lagi Oh iya Abis ngantar barang Cucikan mobilnya Oh iya Bos Siap Ke sini dulu gak? Iya ya Sini dulu Sini duduk Gak apa ya? Ini ke Ayah ingin ngomong sesuatu sama kamu Sangat penting Ngomongin apa lagi sih ya? Aku kepingin kamu kembali lagi ke suaminya Dia sekarang tambah sukses ke? Tambah kaya Malahan dia ngomong sama Ayah Rumah ini mau diperbaiki Saya mau diberi mobil Gimana? Enak kan masa depannya kamu ke? Ayolah Menurut sama Ayah Sekali-kali saja Menurut sama Ayah Kan kita Ingin kamu tuh Melihat bahagia Ayahnya Ayah kalau melihat Kamu tuh bahagia Wah Senang tuh ke Gimana? Kamu mau balik sama suaminya kamu? Ayah tuh ya Ngomongin itu terus Memang sih ya Dia orang kaya Tapi kan Ayah masih belum tahu kelakuannya Memangnya dia kenapa? Saya lihat orangnya baik kok Kaya lagi Dan sekarang Pekerjaannya tambah sukses Ayah itu gak tahu Ia di depan Ayah baik Dibilang Ayah Kan Ayah gak tahu Yaudah ya Aku ke kamar dulu Aku capek dengernya Ike Kenapa kamu gak bisa dibilangin? Kamu gak sopan banget Semarang tuh lah Tuh Pusing ya Mikirin masalah ini Gak kelar-kelar dari dulu Dan bos Kalau kalian kurang Tinggal nambah nanti Gampang Kalau masalah uang Banyak uang itu maksudnya Lanjut kamu Kamu mau lanjut Lanjut Wah Paya anak buah Paya Kamu lanjut ya Sudah Gimana punya anak buah kayak gini Ike Ike Sini dulu Apalagi sih ya Aku baru pulang Capek Sekarang juga Kamu ikut ayah Loh Ikut kemana? Ayu dah Gak usah banyak tanya Mau kemana sih ya? Gak usah banyak omong Ikut ayah di sini Mau kemana sih? Ini kan rumahnya Mas Andi Jika ya Ngapain ayah bawa aku ke sini? Aku kepingin kamu rujuk kembali Ayo masuk Kita mau Sama-sama Kalian itu Pak ayah Apa lagi yang nelfon ini? Wah Nah lo Ya 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 tar lagi Aku masih ada di rumah nih Sama temen-temen ini Masuk ada di rumah Kamu ada di mana? Oh di kos-kosan Oh ya Nanti aku ke sana ya Menyusul ya Ya yang Tunggu di kos-kosan dah Terlagi aku ke sana Langsung ke sana Tunggu ya Apa itu yang dibilang ayah baik? Ya Mohon maaf ya Gak seperti yang Ayah denger tadi Oh Ternyata seperti ini Kelakuan yang kamu Aku gak nyangka Saya kira kamu orang baik Ya Aku minta maaf ya Aku bisa jelasin ya Ini gak seperti yang Ayah lihat Apalagi yang mau dijelaskan Sudah ada bukti Kamu menong Berjudi Aku gak nyangka Ya aku bisa jelasin ya Semua ini gak seperti yang ayah lihat Ayo pulang Ya mau kemana ya Ike Mau kemana kamu Ike 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 Ayah Tunggu ya Aku bisa jelasin ya Aku sudah tahu Aku minta maaf ya Semuanya aku bisa jelasin ya Mulai sekarang kamu gak usah ganggu anak pelatih Aku sudah tahu Kelakuannya kamu Sifat kamu seperti itu Aku dulunya gak percaya sama Ike Mulai sekarang kamu gak usah ganggu ikan Ya aku bisa jelasin Ike Udah lah mas Aku bisa jelasin semuanya Ike Dengarkan semuanya ya Ya Masa kamu kayak gini ya Ike Mulai sekarang gak usah ganggu ikan Kalau kamu misalkan ikan Awas kamu Kacau Kacau Semuanya Kacau Loh ya Ini kan rumahnya mas Agung Kenapa yang ayah ngajakin aku disini Aku gak enak sama Agung Mulai dulu aku kan Selalu membuat Agung perasaan Aku disini Mau minta maaf sama Agung Aku selalu membuat Agung sakit hati Yuk kita ke Agung Lihat tuh Usahanya Agung Tambah Sukses Iya ya Ike Oh Iya Oh iya Ada keperluan apa ya Kalau ke sini sama Ike Aku ke sini gini Gung Aku ke sini minta maaf Ternyata Orang yang aku percaya mulai dulu Kelakunya sekarang saya sudah tahu Oh iya Gak apa-apa Aku mulai dulu menilai kamu tuh buruk Iya gak apa-apa Tapi Aku malu sekarang Ternyata Kamu sukses Iya Demi kerja keras Pak Aku gak nyangka Kamu sudah seperti ini Jadi aku minta maaf sama Agung Iya gak apa-apa Gupain aja semuanya Pak Gak apa-apa Pak Mereka pernah taruh dendam ke Bapak Ngelisir Iya Tapi aku gak enak tuh Pak Gak apa Gupain aja Pak Iya Gak apa-apa Pak Sekali lagi aku atas nama keluarga Aku minta maaf Iya gak apa-apa Pak Oh iya Gung Saya tanya sama kamu Apakah kamu masih cinta dan sayang sama anak saya Iya Gila mewah Gila sih masih tuh Kalau kamu masih cinta dan sayang sama anak saya Karena kamu sudah gak punya istri Anak saya juga gak punya suami Saya restui dan setujui Kamu bersama anak saya Beneran Iya Saya restui hubungan kalian Serius Pak Iya Dan saya titip anak saya Dan jangan pernah disakiti Terima kasih banyak Pak Saya mulai dulu nilai kamu tuh Yang buruk-buruk aja Ternyata Harta yang saya dan bahkan Tidak menjamin kebahagiaan Iya Pak Terima kasih banyak Pak Sekali lagi terima kasih banyak Iya Sayangi dan cinta ya anak saya Siap Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa